Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Muntah apa hadis Salat sunnah dan nafilah Dari Ali Hassan Himmahullah ya berkata Rasulullah s.a.w. bersabda Jika seorang hamba berbuat dosa lalu berbutuh dengan baik Lalu keluar menuju suatu tanah lapang Mengerjakan salat dua rakaat Dan meminta ampun kepada Allah dari dosanya tersebut Pasti Allah akan mengampuninya Alilah hashani rahimahullahu qala Qala Rasulullah s.a.w. Ma asnaba abadun zamba thumma tawabba Tawabba'a fa ahsanal wubu'a Thumma harajaila barazi minal ardi Wasallafihi rak'atain Wasallafihi rak'atain Wasallafari allah Wasallafari allah min zalika Min zalika thambi ila ghafarullahullah Dari al-hasan rahimahullah ya berkata Rasulullah s.a.w. bersabda Jika seorang hamba berbuat dosa Lalu berhutu dengan baik Lalu keluar menuju suatu tanah lapang Mengerjakan sholat dua rakaat Dan meminta ampun kepada Allah dari dosanya tersebut Pasti Allah akan mengampuninya Hadis silat bayi haki syoaibul iman Al-Jabir bani abadillahi raduallahu anhu Kana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam Yuallimun ala isdiharata fila umuri Kama yuallimuna syurata minal quran Minal quran Yaqul Ya sehamma ahadukum bil amri Faliyyiraka rakataini Minuhairil faridah Thummal yaqul Allahumma inni ashtahiruka bi ilmik Wa ashtakadiruka bi kudratik Wa asyaduka minumfadlikka al-azim Fa innaka takadiru ala akadir Kada alamu ala alam Wa anta alamu ala huyub Allahumma inkunta ta'alamu Anna hazal amrahairu li Fi dini wa ma'ashi Wa akibati amri Auqala Ajli amri wa ajli Faqadirahu li Wa yasyirahu li Thumma barikli fi Wa inkunta ta'alamu Anna hazal amrah Saruli fi dini wa ma'ashi Wa akibati amri Sallallahu alaihi wa sallam Pernah mengajari kami Istiqarah Dalam semua urusan Sebagaimana beliau mengajari kami Satu surat dari Al-Quran Beliau bersabda Apabila salah seorang di antara kalian Merencanakan sesuatu Indah lah Ia sholat sunnah dua rakaat Lalu membaca doa Allahumma ini Astaghiruka bi ilmika Wa astaghiruka Hibbi khudratika Wa asaluka Minfadalika Azim Fa inna ka taqadiru Wa la akadiru Wa la ta'alamu Wa la alamu Wa anta alamul giyub Allahumma inkunta ta'alamu Anna hazal amrahairun Li fi dini wa ma'ashi Wa aqibatul amrah Atau Ajli amrah Wa ajilihi Fa qaduruhuli Wa yashirahu Li thumma barik Li fi Wa inkunta ta'alamu Anna hazal amrah Shahrul li fi dini Wa ma'ashi Wa aqibatul amrah Atau Ajli amrah Wa ajili Fa Fashirfu Ani Washir Washrifni Anhu Wa qadurli Hairu Aisukana Thumma Ardini Ya Allah Aku minta pilihanmu Menurut pengetahuanmu Dan aku minta Diberi takdir Dengan takdirmu Dan aku mohon Kepadamu Akan karenamu Yang agung Sesungguhnya Engkau lah yang menentukan Sedangkan aku Tidak menentukan Dan engkau mengetahui Sedangkan aku Tidak mengetahui Dan engkau lah yang mengetahui Segala yang Ho'ib Ya Allah Jika engkau mengetahui Bahwa urusan ini Baik bagiku Dalam agama Kehidupanku Dan kesudahannya Atau baik Di masa sekarang ini Atau mending kemudian hari Maka takdirkanlah Ia untukku Dan mudahkan Untukku Kemudian berkelilah Aku di dalamnya Dan jika engkau Mengetahui bahwa urusan ini Buruk bagiku Dalam agama Kehidupanku Dan kesudahannya Atau baik Di masa sekarang ini Ataupun kelak di kemudian hari Maka hindarilah Ia dariku Dan hindarkanlah Aku darinya Dan takdirkanlah Kebaikan untukku Dimanapun Ia Kemudian berilah Aku rasa puas Dekannya Bila bersabda Kemudian Ia menyebutkan Keperluannya Hadis Hadis Rakyat Bukhari An-Abi Bukhara Radu'an Hukwala Keperluan Keperluan Terjadi gerhana Matahari Sebagian pada Ketika terjadi gerhana Matahari Sebagian Pada masa Nabi Sallallahu Assalam Beliau keluar Dengan menjurekan Redaknya Hingga sampai Di masjid Dan orang-orang Berdatangan Kemudian Kemudian Beliau Salat Bersama mereka Dua rokaat Setelah itu Matahari Kembali Bersinar Maka Beliau Bersabda Sesungguhnya Matahari Dan bulan Adalah dua Di antara Tanda-tanda Kebesaran Allah Dan sesungguhnya Keduanya Tidak menjadi Gerhana Karena kematian Seseorang Apabila Terjadi gerhana Maka Salatlah Dan berdo'alah Kalian Hingga gerhana Itu usai Alil itu Beliau Sampaikan Karena putra Nabi Sallallahu Assalam Yang bernama Ibrahim Meninggal dunia Lalu Orang-orang pun Mengatakan Bahwa Karena itu Terjadi Karena meninggalnya Putra beliau Tersebut Hadis Sirwayat Bukhari An Abdillahi Bani Ja'idil Mazini Radiyallahu Anhu Ya'kul Kharaja Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Ilal Musalli Fas Tas Qaw Wah Wah Wala Rida'ahu Hina Astag Dari Abdullah Bin Zaid Al-Mazini Radiyallahu Ya'berkata Rasulullah Sallallahu Sallam Keluar Menuju Tempat Salat Untuk Minta Hujan Dan Beliau Membalikkan Redoknya Tetkala Menghadap Qiblat Hadis Hadis Dari Abdullah Bin Zaid Al-Mazini Radiyallahu Ya'berkata Rasulullah Sallallahu Sallam Keluar Menuju Tempat Salat Untuk Minta Hujan Dan Beliau Membalikkan Redoknya Tetkala Menghadap Qiblat Hadis Radiyallahu Muslim An Khazaifata Radiyallahu Kola Kana Nabi Sallallahu Sallam Iza Hujabahu Amru Sallam Dari Zaid Radiyallahu Ya'berkata Nabi Sallallahu Sallam Apabila Ditimpa Suatu Masalah Beliau Putul Salat Hadis Surat Abu Dawud Dari Zaid Radiyallahu Ya'berkata Nabi Sallallahu Sallam Apabila Ditimpa Suatu Masalah Beliau Pun Salat Hadis Surat Abu Dawud Fadila Sedukah Anjuran Suhud Dan Kona Hadis Ketiga An Hakimi Ba'ni Hishami Radolan Hukwala Sialtu Rasul Allah Sallallahu Sallam Fadani Thum Sallallahu Fadani Thum Kala Ya Hakim Inna Hazal Malah Hazir Hul Faman Ahozah Mishah Wati Nafsi Burit Kaa Lahu Fihi Waman Ahozah Bi Isra Fih Nafsi Lem Yum Marak Lahu Fihi Waken Kall Hukwala Hukwala Yashba'u Walyadul Uliya Hairu Minal Yadish Fala Kuala Hakim Fakultu Ya Rasul Hakim Hakim Bin Hisam Rada Berkata Saya Meminta Kepada Rasul Allah Sallallahu Alayhi Sallam Dan Rasul Allah Sallallahu Sallallahu Alayhi Sallam Memenuhi Permintaan Saya Lalu Ketika Saya Meminta Lagi Bila Juga Memberi Saya Lagi Kemudian Rasul Allah Sallallahu Alayhi Sallam Bersabda Hai Hakim Harta Itu Memang Lezat Dan Manis Barang Siapa Mengambil Dengan Hati Yang Kona'ah Ia Akan Diberkahi Dan Barang Siapa Mengambil Dengan Tamak Dan Rakus Maka Tidak Ada Keberkahan Baginya Ia Seperti Seseorang Yang Berpenyakit Busung Lapar Ia Makan Terus Tetapi Ia Tetapi Tak Pernah Merasa Kenyang Tangan Di Atas Lebih Baik Daripada Tangan Di Bawah Orang Yang Memberi Lebih Baik Daripada Yang Meminta Kemudian Saya Berkata Ya Rasulullah Demi Allah Yang Telah Mengirim Engkau Dengan Hak Mulai Saat Ini Saya Tidak Akan Meminta Kepada Orang Lain Sampai Saya Meninggal Dunia Mutafak Allah Mutafak Allah Keterangan Setelah Mengucapkan Mulai Saat Ini Saya Tidak Akan Meminta Kepada Orang Lain Sampai Saya Meninggal Dunia Sebagian Riwayat Menyebutkan Bahwa Hakim Radul Anhu Mendapat Bagian Harta Dari Baitul Mal Pada Zaman Abu Bakar Radul Anhu Namun Ia Menolak Untuk Mendapatkan Bagian Harta Tersebut Pada Zaman Khalifah Umar Radul Anhu Ketika Ia Dipanggil Untuk Mendapat Bagian Harta Dari Umar Radul Anhu Menjadikan Orang Sebagai Saksi Bahwa Hakim Radul Anhu Telah Dipanggil Untuk Mengambil Haknya Namun Ia Menolaknya Bahkan Sampai Akhir Hayatnya Hakim Radul Anhu Tidak Mau Menerima Bantuan Apapun Dari Orang Lain At-Tarib Dalam Riwayat Yang Lain Disebutkan Bahwa Pernah Rasulullah S.A.W. Mendapatkan Harta Dari Bahrain Pada Mulanya Rasulullah S.A.W. Memberi Sesuatu Kepada Abbas Radul Anhu Kemudian Rasulullah S.A.W. Memanggil Hakim Radul Anhu Dan Memberinya Segenggam Hakim Radul Anhu Pertanya Ya Rasulullah Baik Atau Burukkah Saya Menerima Pemberian Ini Rasulullah S.A.W. Menjawab Buruk Maka Barang Tersebut Dikembalikan Kepada Rasulullah S.A.W. Dan Ia bersumpah Untuk Tidak Menerima Pemberian Siapapun Kemudian Hakim Berkata Ya Rasulullah Doakan Saya Agar Diberkahi Oleh Allah S.A.W. Kemudian Rasulullah S.A.W. Memohon Ya Allah Berilah Keberkahan Terhadap Apa Yang Dihasilkan Oleh Tangannya At-Targib Dari Muawiyah Radul Anhu Rasulullah S.A.W. Bersabda Janganlah Kalian Meminta Sesuatu Dengan Memaksa Demi Allah Barang Siapa Meminta Sesuatu Dengan Memaksa Lalu Karena Permintaan Tersebut Ia Diberi Sesuatu Dengan Terpaksa Maka Tidak Ada Keberkahan Di Dalamnya Dalam Hadis Yang Lain Disebutkan Bahwa Barang Siapa Memberi Sesuatu Dengan Senang Hati Maka Akan Ada Keberkahan Di Dalamnya Barang Siapa Yang Aku Beri Dengan Tidak Ikhlas Karena Ia Meminta Dan Tamak Seolah Ia Adalah Orang Yang Selalu Makan Tetapi Tidak Pernah Kenyang Dari Ibnu Umar Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Bersabda Janganlah Meminta Sesuatu Dengan Memaksa Barang Siapa Menerima Pemberian Yang Diberikan Dengan Terpaksa Maka Tidak Ada Keberkahan Di Dalamnya Allah S.W.T Berfirman Mereka Tidak Meminta Kepada Orang Dengan Memaksa Quran Surat Al-Baqarah Ayat 273 Dari Aisyah Rasulullah S.W.T Bersabda Harta Adalah Sesuatu Yang Lezat Dan Manis Barang Siapa Menerima Pemberian Kami Dengan Rela Dan Penerima Dalam Keadaan Baik Harta Tersebut Merupakan Haknya Dan Apabila Permintaannya Adalah Sesuatu Yang Diperbolehkan Bukan Pengakuan Yang Bohong Dan Orang Yang Menerimanya Tidak Tamak Maka Ia Akan Diberkahi Barang Siapa Menerima Harta Dari Kami Sedang Kami Memberinya Tanpa Kerelaan Dan Dalam Mengambilnya Pun Dengan Cara Yang Tamak Maka Tidak Ada Keberkahan Di Dalamnya Atar Gip Keberkahan Merupakan Sesuatu Yang Sangat Penting Dan Utama Pada Suatu Benda Meskipun Sedikit Benda Yang Diberkahi Akan Mencukupi Kebutuhan Sebagai Sebagai Contoh Adalah Kisah Kisah Tentang Segelas Susu Yang Diminum Sejumlah Sahabat Ahli Sufah Sejumlah Susu Tersebut Dapat Mencukupi Kebutuhan Sejumlah Ahli Sufah Karena Ada Keberkahan Di Dalamnya Pada Zaman Sekarang Terkadang Keberkahan Tersebut Diperlihatkan Oleh Allah S.W.T Walaupun Tidak Sebagaimana Keberkahan Yang Terjadi Pada Zaman Rasulullah S.W.T Tampaknya Hal tersebut Tidak Mungkin Terjadi Akan Tetapi Apabila Allah S.W.T Telah Memberkai Sesuatu Maka Semua Orang Akan Takjub Melihatnya Sebaliknya Apabila Bendanya Banyak Tetapi Tidak Diberkai Oleh Allah S.W.T Maka Benda Tersebut Tidak Mencukupi Kebutuhan Hal Ini Senada Dengan Sabda Rasulullah S.W.T Seperti Seseorang Yang Makan Terus Tetapi Tidak Pernah Merasa Kenyang Fadillah Amal Fadillah Salat Keutaman Salat Hadis Kelima Wadibni Abasi Radu'an Hu An Anah An Nibani Abasi Radu'an Hu Radu'allahu Anah Hu Ma Kuala Kuala Rasulullah S.W.T Menjema'an Bain Salat Taini Minu Hayri Uthari Fa Qad Ataba Min Abu Wabil Keba'ir Dari Ibn Abbas Radu'an Berkata Bahwa Rasulullah S.W.T Bersabda Barang siapa Menyatukan Dua Solat Tanpa Uzur Sungguh Ia Telah Memasuki Satu Pintu Dari Pintu Pintu Dosa Besar Hadis Ribad Hakim At-Targib Dari Ibn Abbas Radu'an Berkata Bahwa Rasulullah S.W.T Bersabda Barang siapa Menyatukan Dua Solat Tanpa Uzur Sungguh Ia Telah Memasuki Satu Pintu Dari Pintu Dosa Besar Hadis Ribad Hakim At-Targib Ali Radu'an Meribayat Bahwa Rasulullah S.W.T Bersabda Janganlah Melambat Melambatkan Tiga Perkara Yaitu Yang pertama Solat Jika telah Tiba Waktunya Kedua Jenasah Jika telah Siap Untuk Dikuburkan Dan ketiga Seorang Gadis Jika telah Menemukan Jodohnya Secepatnya Dindikahkan Ali Radu'an Meribayatkan Bahwa Rasulullah S.W.T Bersabda Janganlah Melambat Melambatkan Tiga Perkara Yaitu Pertama Solat Jika telah Tiba Waktunya Kedua Jenasah Jika telah Siap Untuk Dikuburkan Ketiga Seorang Gadis Jika telah Ditemukan Jodohnya Secepatnya Dindikahkan Banyak Orang Yang mengaku Sebagai orang Yang taat Beragama Dan Berdisiplin Dalam Menjaga Solat Namun Terkadang Mereka Mengkodok Solatnya Di rumah Masing-masing Dengan Alasan Perjalanan Sibuk Berdagang Atau Bekerja Padahal Mereka Memiliki Banyak Sekali Waktu Ruang Apabila Mereka Melambat-lambatkan Solat Tanpa Uzur Berarti Mereka Telah Terjurumus Kedalam Dosa Besar Walaupun Hanya Karena Mereka Melakukannya Tidak Pada Waktunya Memang Dosanya Tidak Seberat Dosa Meninggalkan Solat Tetapi Solat Tidak Tidak Tepat Waktu Dapat Menjadat Mereka Pada Dosa Besar Hadis Kenal An Abdillahi Bani Umar Radu An 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 Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam An Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam An Nahu Thakar Solata Yawma Faqad Yawman Faqala Man Hafadu Alayha Kanat Lahu Nura Wabur Han Wa Najata Wa Najata Yawma Al-Qiyamati Wa Malam Yuhafid Alayha Lam Ya Kullahu Nur Wala Murhan Wala Murhan Wala Najad Wa Kana Yawma Al-Qiyamati Ma Fir'auna Wah Haman Wa Ubayi Wa Ubayi Ba'ni Hala Dari Abdullah Bin Ammar Radu Dari Nabi Sallallahu Alayhi Sallam Bahwa Pada Suatu Hari Beliau Bercerita Mengenai Solat Lalu Beliau Bersabda Barang Siapa Yang Menjaga Solat Maka Solat Itu Akan Menjadi Cahaya Pemila Dan Penyelamat Baginya Pada Hari Kiamat Dan Barang Siapa Yang Tidak Menjaga Solat Maka Maka Tidak 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 Ada Cahaya Pemila Dan Penyelamat Baginya Dan Pada Hari Kiamat Ia Akan Dikubulkan Bersama Fir'on Haman Dan Ubay Bin Halaf Hadis Riwayat Ahmad Ibnu Hiban Dan Tabrani Dalam Kitab Tunul Mansur Dari Abdullah Bin Ammar Radu Dari Nabi Sallallahu Alayhi Sallam Bahwa Pada Suatu Hari Beliau Bercerita Mengenai Solat Lalu Beliau Bersabda Barang Siapa Yang Menjaga Solat Maka Solat Itu Akan Menjadi Cahaya Membela Dan Penyelamat Baginya Pada Hari Kiamat Dan Barang Siapa Yang Tidak Menjaga Solat Maka Tidak Ada Cahaya Pembilan Dan Penyelamat Baginya Dan Pada Hari Kiamat Ia Akan Dikubulkan Bersama Fir'on Haman Dan Ubay Bin Halaf Semua orang pasti tahu siapa Fir'on dan bagaimana kekufurannya Sehingga ia berani menyebut dirinya Tuhan Haman Adalah Perdana Menterinya Sedangkan Ubay Bin Halaf Adalah musuh besar Islam dari kalangan kaum musrikin Makkah Sebelum hijrah Ubay Bin Halaf Pernah berkata kepada Nabi Sallallahu A.W Aku telah memelihara Seekor Kuda Dengan memberinya cukup makan Dan dengan kuda itu Aku akan membunuhmu Hai Muhammad Nau Bismillah Min Salik Saud Nabi Sallallahu Sallam InsyaAllah Aku yang akan membunuhmu Ketika terjadi perang Uhud Ubay Bin Halaf Mencari Nabi Sallallahu Sallam Sambil berkata Jika pada hari ini Muhammad Lolos Dariku Pasti aku yang akan Celaka Ketika ia telah menemukan Nabi Sallallahu Sallam Para sahabat Ingin Membunuhnya dari kejauhan Tetapi Nabi Sallallahu Mencegahnya Biarkan ia mendekat Ketika Ubay Bin Halaf Telah mendekat Maka beliau Mengambil Sembilah tombak Dari salah seorang sahabat Lalu beliau Melemparkannya ke arah Ubay Dan berhasil Mengores lehernya Sedikit Meskipun hanya Tergores sedikit Tetapi Ubay terjatuh Dari kudanya Beberapa kali Lalu dalam keadaan Jatuh bangun Ia berlari ke arah Pasukannya Sambil berteriak Demi Tuhan Dia Nabi Sallallahu Sallallahu Sallam Telah membunuhku Meskipun Teman-temannya Berusaha Menenangkannya Dengan berkata Jangan khawatir Itu hanya Goresan Namun Ia tetap Meyakini Ucapan Nabi Sallallahu Ketika di Mekah Bahwa beliau Akan membunuhnya Katanya Demi Tuhan Seandainya Muhammad Hanya Murudahiku Saja Pasti Aku akan Mati olehnya Ubay Benah Halaf Terus berteriak Seperti Koro sapi Jantan Abu Sufyan Yang pada Saat itu Sebagai Panglima Perang Mereka Berusaha Memuji Ubay Dengan berkata Itu hanya Goresan Tidak perlu Kamu takutkan Ubay Menyahut Tahukah Kamu Siapakah Orang Yang telah Melukai Ku ini Dia adalah Muhammad Aku bersumpah Nabi Lata Dan Uza Seandainya Penderitaanku Ini dibagikan Kepada seluruh Orang Hijaz Biscaya Mereka Akan Binasa Dimakah Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Pernah Mengatakan Padaku Bahwa Dia Akan Membunuhku Dan ketika itu Juga Hatiku Merasa Yakin Bahwa Aku Akan Mati Di Tangannya Dan Aku Tidak Dapat Lari Darinya Jika Setelah Berkata Seperti itu Muhammad Maludahiku Saja Pasti 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 Akan Mati Di Tangannya Dalam Perjalanan Pulang Sehari Sebelum Tiba Di Mekah Ubay Bin Halah Pun Mati Renungkanlah Kisah Ini Seharusnya Kita Cemburu Dan Menjadikan Kisah Ini Sebagai Pelajaran Bagi Kita Seorang Kafir Tulen Musuh Nabi Sallallahu Sallam Saja Begitu Yakin Terhadap Ucapan Beliau Sehingga Tidak Meragukan Sedikitpun Tentang Kematian Di Tangan Beliau Sedangkan Kita Yang Mempercayai Kenabian Beliau Meyakini Setiap Ucapan Beliau Mempercayai Kepastian Petunjuk Beliau Mengaku Sangat Pencintai Beliau Dan Berbangga Diri Sebagai Umat Beliau Tetapi Manakah Sabda Amalkan Dan Manakah Azab Serta Ancaman Beliau Yang Benar-benar Telah Kita Takuti Setiap Muslim Mestilah Bertermin Untuk Mengoreksi Diri Masing-masing Sebelum Ia Membicarakan Urusan Orang Lain Dari Kitab Azza Wazir Ibnu Hajar Rahmat Lala Telah Menulis Kisah Korun Fir'on Dan Yang Lainnya Dia Menyebutkan Bahwa Orang Yang Malas Melaksanakan Solat Akan Bernasib Sama Seperti Fir'on Harun Dan Haman Siapa Yang Melalaikan Solat Karena Sibuk Mencari Harta Maka Ia Akan Dibangkitkan Bersama Harun Orang Yang Melalaikan Solat Karena Kekuasaan Dan Pemerintahan Maka Akan Dibangkitkan Bersama Fir'on Orang Yang Melalaikan Solat Karena Jabatan Dan Relasi Maka Akan Dibangkitkan Bersama Haman Dan Siapa Yang Melalaikan Solat Karena Perdagangan Maka Ia Akan Dibangkitkan Bersama Ubay Bin Khalaf Apabila Mereka Dibangkitkan Bersama Orang Orang Itu Tentunya Azab Keatas Mereka Pun Sama Sebagaimana Yang Telah Diterangkan Dalam Sebagian Hadis Walaupun Kedudukan Hadis Itu Masih Diperbincangkan Namun Tidak Dirakuan Lagi Bahwa Azab Jahanam Adalah Azab Yang Paling Pedih Bagi Orang Orang Yang Di Dalam Hatinya Ada Iman Insya Allah Suatu Saat Nanti Ia Akan Di Bebaskan Dari Neraka Jahanam Sedangkan Orang Yang Kafir Akan Berada Dalam Neraka Selama Lamanya Tetapi Meskipun Demikian Siapa Yang Tahu Berapa Lama Mereka Akan Berada Di Dalam Neraka Mungkin Mereka Akan Berdiam Di Dalam Beribu Ribu Tahun Lamanya Nauzubillah Min Thali Insyaallah Para Hadir Yang Mulia Apa Yang Kita Baca Dan Dengar Dapat Menjadi Dibar Bagi Kita Dan Dapat Kita Amalkan Insyaallah Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Warahmatullahi